Halo semuanya Halo Ya aku Tasha Aku cuma mau sharing aja Karena aku tahun Mas Gerwan di Nafa aku dapet Tutup kelas video production Jadi ya kira-kira inilah yang Aku belajarin aku tuh Ini untuk kelas Kira-kira 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 Sudah gak panjang-panjang aja Aku cuma Video production buat apa itu Apa sih itu video production di bawah Terus prosesnya Raffi apa? Jadi Disipli Videografi itu adalah Sebuah proses Untuk Membuat kalem Merotok Ya Selesai Kalau zaman dulu Kalau kita lihat lagi Dari zaman dulu tuh kan Istilahnya tuh Belum videografi Masih Silematografi Misalnya masih kayak Make lol Terus Sebenernya Sebuah Tutup seni gitu loh Terus Tapi sekarang Dunia film Dunia video itu Menambah luas Dan Penjualannya Nambah banyak juga Ya Sebenernya jadi Video production Video production Is a proses Proses Of capturing Image On Dan Prosesnya tuh Gak cuman Menambil film Terus Terus Banyak Ada step-step yang Harus dilalui Supaya Itu bisa menjadi sebuah Video yang komplit dan Siap di disini Secara singkatnya Sebenernya Sebenernya Silematografi Mulai Di Flip Sebelum Pusaha Pantuan Dalam Pak Meret Dibikan Sebelum Gua Gak salah Itu Ada Ada Ilusalis Dari Itali Dari Orkantis Yang kayak Dia Menangat Dari Dari Di Di Dari Di Dari Z Dan itu dimulai dari terkuti, dimulai dari animasi juga awal-awal yang mungkin aku nggak tahu pesan dimulai dimana, tapi kira-kira dimulai. Dan ini gambar yang ini, yang bulan ini juga salah satu salem awal-awal lah, yang ada dari sinematografi, itu dibuat-duat di temun oleh, misalnya, George Kennedy. Ya, itu yang penting lagi-lagi tiap, pakai raw feel itu di warnanya satu-satu, terus dimotong, gunting, ditempel, supaya misalnya nggak kepala hilang, gitu. Kan kayak angkanya film science fiction dengan hidup, ya kayak, pakai gigi gampang, gitu. Itu udah jadi film, di klub. Jadi yang dimainin ya film? Filmnya dikiting, diwarnain, gitu. Ya, itu sih yang satu-satunya itu. Bayangin ya, kita sekarang kan cuma yang... Gimana? Terus, ya, dulu itu dari, ya, dari sebuah hiburan, hiburan, ya bener-bener, sumber entertainment yang kayak high class ke mana, nambah-lama, 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 ke global. Terus, film sebelum tahun 1930 ini dulu ada suaranya, dan setelah itu baru mulai dikiting terus pakai suaranya. Terus, ya, sejak saat itu motion picture, mempengaruhi bukti banget sekarang lah. Sudah macet dari seni, etnologi, sampai kualiti. Lalu, kita sudah, ya, itu kan, hai hai, ya, iya, ini gaya evolution dari video TV. Film film, film film, film film, film, apa tuh, dan juga sebagainya. Sudah, ee, ber-evolusi dari zaman-sezaman. Dari, ee, ini dulu ya tadi dari form of art, sampai sekarang tuh, emm, seber uang memang utama na', dunia entertainment. Dan video itu macamnya juga sangat banyak. Dari yang biasa kita lihat, dalam video school sampai sinetron di TV, sampai TV serial, karena pun bisa kita punya komponenter, komersial, musik video, short film, banyak style. Jadi yang paling, Indonesia paling besar sampai ke Indonesia paling kecil, sampai ke cuma sekedar personal video di Youtube. Bahkan sekarang video kucing lagi ngapain itu sudah bisa mengetahui. Jadi sebenarnya, apa, daily part of online. Kita tiap hari nonton video, dimana nonton video. Jadi itu juga salah satu media sosial yang paling nonton video yang efektif untuk nonton video selan macam hal. Nah, terus, having started. Nah, kalau mau buat video sendiri, apa yang kita perlukan? Nah, kita ya, misal buat sendiri. Buat video itu nggak harus kayak yang susah, kayak harus range on TV, harus pake kamera mahal, harus punya peluang banyak, atau gimana. Tapi, kita juga bisa dirimu video di simpel-simpel itu, sesuai dengan sosialitasnya. Jadi, sebenarnya ada dua hal, ya, ya, ya. Apa yang kita buat video, is what you have on your hand, and what you have on your mind. Kan, dan create the, the game for sure. Nah, what you want on hand? Pertama ya, nah, video video kan lah. dari apa pun namanya, dari iphone, dari camport terbiasa, dari 1GS dan sampe ke kamera profesional yang harganya gak tau gampang itu semuanya bisa, sepigit, bisa dipakai contohnya orang kayak, aku sedia liat video, orang cuman gitu yang pake hp gitu tapi jadinya menarik, misalnya tidak lupa, sampe bisa kelihatannya juga, oh bagus juga gitu gak kalah sama video yang pake kamera yang diutama ya pake kamera terus sampe 2, ini tambahan-tambahannya karena kadang-kadang kalo pake kamera SLR atau pake kamera pocket atau kamera apapun, kadang audio nya itu kurang bagus ya pasti peser-peser ke depan ya kurang bagus lah, jadi kayak buat tambahan tapi dibangkan kiri, ya setelah microphone terus lighting lighting juga gak harus punya softbox seperti itu punya kayak yang besar-besar gitu jadi misal apapun miranya bisa gitu ya pintar-pintar nya ada manfaat di lokasi dan misal cuaca gitu jadi misal cuaca terang baik kalian cuman butuh dalam sektor atau kayak gabus putih besar buat kayak mantulin cahaya bukaan-bukanya orangnya atau gimana gitu itu udah ngepek banget ya saya buat kayak full of fridge kalo buat lebih mobil nya aku ya gak tau kayaknya bisa pake ngapi mobil buset mobil itu hidupnya bersama aku gitu dari belakang gitu dari jauh ya gimana kayak macem-macem lah bisa manfaatkan segala macem di latihan pintar yang ngatur dimana ya basically juga lighting itu paling antar beberapa macem juga misalnya dari belakang misalnya dari depan atau dari samping itu biasanya efeknya macem-macem gak bisa kasih ya efek macem-macem lah kalo dari belakang harus berangati sebenernya kalo dari depan biasanya ya komal gitu terus kalian juga perlu tripod soalnya kalo pake tangan doang gak capek ya terus ya super gak harus sipo juga gak harus sipo juga sekali lagi kalian bisa menanfaatkan apapun di segeri kalian bisa pakai meja bisa pakai apapun terus kalo buat lebih advance nya lagi bikin biasanya kalo di dulu misalnya kalian buku shot orang berkejaran terus ya dari cara dari hari sampe yang paling simple adalah dan misalnya manfaatnya kita berikan untuk hidrat terus terus setelah kita punya semua yang apa kita 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 punya resource kita punya edit kita juga harus ya punya something in mind lah buat gimana shoot video yang bagus bagus kalau cuma sudah ambil video pas kalian ke editingnya terus berhasil kok kurang bagus ya nah itu kan jadi puter paki puter paki nanti orang laki nanti sampai ya jadi buat ambil gambar yang bagus itu gak komposisi basically itu ya composition ya yang namanya ini basically rule of turn ini basic buat composition amapun itu jadi ya yang mana yang lebih kelihatan emak kelihatan kenapa kenapa karena rule of turn itu dari frame kita itu dibagi jadi dari seperti ini dua garis seperti ini dua garis seperti ini dua garis seperti ini dua garis dari sampal itu gak tahu dari tahun berapa dari zaman ini jenis gimana pokoknya gak tahu mereka biasanya kalau menempatkan objek atau focus point di di sini atau di sini atau di sini pokoknya di kota yang simpangan ini kenapa biasa hasilnya bagus gitu daripada di tengah kecuali kalau emang tujuannya mau yang di tengah ya kita juga harus dikit terus kita tapi biasanya rule of turn ini untuk kalian sepeda memfoto memfoto apa ini foto house kita ditaruh aja di agak sampai terus ya selain rule of turn ini juga perlu kita oleh macam-macam angle mengatakan nah ini juga bisa dilihat yang ini ini juga dia pakai rule of turn ya ini yang bagian atasnya itu juga seperti 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 9 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 15 17 17 18 18 18 18 18 19 20 20 seberapa jauh, seberapa tukernya kalau yang ini itu seberapa atas dan bawah the high angle shot itu yang terus itu angle saya kayak kasih efek yang objeknya jadi terlihat lebih besar berada dari bawah jadi hiking eye level ke face eye itu ya face eye itu buat misalnya buat ngambil saya kemanjakan si cipomotan dari atas kalau ingin dikonsultasi tempat itu kan ya ini beberapa hal yang sebelum kita tahu jadi pas kita shooting kita gak cuma ngambil satu macam shot jadinya kalau kita ngerti tentu kita juga harus coba-coba kita di zoom ke dekat dan dari atas dan dari bawah supaya ntar pas edit kita punya banyak macam variasi gambar buat di maingin jadi kita juga gak setang ke atas edit terus nah disini buat dari game sebuah video dari awal sampai akhir lah ada tiga stage stage pertama itu video production ya ini hal-hal yang perlu dikonsider buat sebelum membuat suatu video ya pertama kita harus milih mau video apa of course kita mau bikin video trailer kita mau bikin scene atau mungkin short film buat apapun buku kita pertama mesti pilih lah siapa aja kita mesti pilih role yang penuh itu siapa aja ya harus satu-satu yang ngelit ya which is the character dan ya biasanya ada scriptwriter ada yang in charge dan juga mungkin untuk dua tiga orang buat untuk kayak membantu dari setel macem bisa record suaranya terus light-upnya ya ini kan gak terlalu resmi kalau resmi ini sih tapi kalau dalam setelah kecil disini ya mungkin orang yang nulis bikin storyboard terus ya itu kameramen asisten dan of course orang yang disyuti yang build up dalam senata itu actor, actors atau orang yang cuman segera mengitain wacara itu juga harus disiapin dari beli terus ya sebelum melangkah lebih jauh ke naskahnya mungkin yang satu hal yang harus dikonsitu juga budget kan kalau gak nungguin budgetnya berapa kita gak bisa tahu seberapa jauh kita bisa membuat storyboard terima kasih terima kasih terima kasih